Yo, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya Apa kabar ya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki pastinya guys So, ya kali ini PKPB sudah berlangsung ya Dan pasti kita sudah pengen keluar rumah Sebab kita sudah lama berada di kawasan rumah aja kan Kita tak boleh keluar ataupun lagi-lagilah bercuti Ya semoga aja pandemi ini semoga cepat berlalu ya Dan kita bisa pergi travel ke seluruh negara lah kan Seluruh dunia kalau boleh So, disini ada salah satu video ini yang menurut aku sih cukup menarik ya Sebab ini ada 10 tempat destinasi yang best gila di Malaysia Bahkan mirip seakan-akan itu berada di luar negara Jadi tak sabarlah kita nak pergi tempat itu kan Semoga aja pandemi ini cepat berlalu dan aku nak travel ke 10 tempat ini guys So, kita akan sama-sama tengok videonya Dan kita akan reaction videonya seperti apa Dan keindahan tempat itu seperti apa Jadi kalian yang belum subscribe silahkan tekan button subscribe-nya di bawah Terima kasih Oke guys, jika kalian pengen tengok video aslinya Yaitu di link di deskripsi daripada my channel Oke guys, kita akan sama-sama tengok videonya ya 10 tempat yang seakan-akan di luar negeri Yang itu berada di Malaysia guys So, play Oke, daripada my channel 10 tempat menarik di Malaysia yang seakan-akan di luar negara Wind Paradise Kundasang Sabah ya Wow Banyak bukit ya Oke Tempat penginapan berciri unik seperti Mongolian Terletak di Kundasang Sabah kira-kira 9 km daripada Tawau Taman Kinabalu Mempunyai pemandangan yang menarik sekitar Kundasang dan Gunung Kinabalu Ini di bawah lereng Gunung Kinabalu ya Oke, play Tempat dia seakan-akan mengulian ya Bulat gitu Suasananya sejuk ni bro Oh, cantik ya Sebab dia berbukitan kan Honeymoon best ni kot Yang honeymoon Oke, nombor 9 Masgro Village, Melaka Oh, rumahnya berdesain macam ni ya Segitiga Mempunyai keunikan tersendiri Tempat penginapan ini terletak di payah rumput Melaka Rumah berbentuk segitiga dengan cat luaran berwarna-warni Beserta kolam renang ini sesuai bagi percutian keluarga ya Oh, tapi agak sempit kan Sebab dia segitiga gitu ya kan Tapi warna-warni pun unik juga ya Cantik-cantik Mana ni ya Wow, Kelantan ya Pantai Senok, Kelantan Aku pernah pergi ni guys Pernah pergi Terletak tidak jauh dari Bandar Bacok Kelantan membuatkan anda teruja Dengan kecantikan Pantai Senok Seolah-olah berada di Pulau Nami, Korea Wow Keren ni Oke, kejap Alright guys Pantai Senok ni Aku pernah pergi sana Sebenarnya udah Banyak kali juga lah Sebab disitu pun ada makanan yang best Yaitu Maggie Sotong disitu pun best juga Dan ya Tapi disini ni Ada sampahnya Itu yang sangat disayangkan sekali ya Mungkin ini kesadaran masyarakat sih Kadang orang luar datang pun buat sampah Lepas itu ada sampah dekat situ Jadi mungkin dia ikut membuang disitu guys Jadi Kedepannya ini harapannya Untuk para masyarakat Ataupun untuk para yang Orang Berkunjung ke pantai itu ya Semoga aja Dibukakan hati lah Agar tidak membuang sampah Di sembarangan ya Sebab kan Kalau lingkungan itu bersih kan Kesehatan terjamin Gitu ya Jadi sayang tempatnya Tempatnya udah cantik Jadi harapannya dijaga lah Sama-sama ya Good Play lagi Nah pantainya ini Cantik bro Serius Nomor 7 Eagle Ranch Eagle Ranch Resort Negeri 9 Negeri 9 pun ada ya Tempat cantik Nikmati pengalaman Seperti berada di perkampuan Cowboy Dan Red Indian Eagle Ranch Resort ini Terletak di Port Dixon Ya Cantik juga ya Oh ada ini Ada Outdoor Kita boleh main disitu kan Eagle Street Keren 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 Degak Port Dixon Saya tak pernah pergi Lagi tempat itu Oke Nombor 6 Pulau 9 Perak Oh cantik ya Warna Macam warna-warni Kan macam ada lampu dia Oke Pantai di Pulau 9 Akan menghasilkan cahaya biru Pada waktu malam Fenomena blue tar Ada blue sand Ini juga terjadi Di Pulau Matsu Taiwan Wow Seperti di Taiwan Cantik ya Gila Lautnya menjadi biru Cantik macam ni Macam ada lampu dia Guys Keren Luar biasa Nombor 5 Desa Desa Dairy Farm Sabah Wow Ini lagi best nih Best sangat nih Seakan berada di New Zealand Oke Wow Seakan berada di New Zealand Desa Dairy Farm Terletak di tanah tinggi Mesilau Kundasang Sabah Kira-kira 100 km Dari kota Kinabalu Nikmati pemandangan indah Dan cuaca sejuk Di kaki gunung Kinabalu Wow Betul lah Seakan di New Zealand Sebab dia di lereng bukit Di lereng gunung Kinabalu Dan disitu Pasti cuacanya Sejuk kan Saya play lagi Wow Cantik ya Pagi-pagi Pasti berkabut kan Jadi sejuk gila Pastinya Keren Keren Dairy Farm Sabah Ini yang menjadi Seperti di New Zealand Ini guys Sebab dia ada Lembu-lembu banyak Dan lembu perah Dan disitu Di bawah lereng bukit Luar biasa Cantik ya Japanese village Pahang Oh Pahang Dekat-dekat saja Daripada Kuala Lumpur Terasai pengalaman Seperti berada Di perkampungan Jepun Tanpa mengeluarkan Perbelanjaan yang besar Japanese village ini Terletak di Bukit tinggi Pahang Wow Jadi disitu Pasti ada Baju kimono kan Kalian boleh Ambil gambar Disitu Pakai baju kimono Seakan-akan Di luar negara Mantap Idea yang bagus ya Kreatif kan Tapi tempat dia Gila guys Dia ada Kolam-kolam Yang begitu jernih Cantik sangat Nombor 3 Skymire Kuala Selangor Kuala Selangor Pun ada tempat Base ini Terletak kira-kira 15 minit perjalanan Dari kampung Sasaran Kuala Selangor Skymirror Di Kuala Selangor Ini diberi gelaran Salah di Uyuni Malaysia Merupakan tarikan Terbaru Dari Kuala Selangor Wow Dia boleh ambil gambar Di Laut ya Laut ke apa ya Itu Pantai kan Dan disitu Nampak cermin Seperti kita Berada di atas Cermin kan Cantik-cantik Play lagi Nombor 2 Colmar Tropical Pahang Perkampungan bertema Ala Perancis Ini mendapat ilham Dari Colmar Village Alsace Perancis Tempat ini Terletak di Bukit Tinggi Pahang Wow Bangunannya Dia macam Dekat Perancis Mantap Sebab di Pahang ini Banyak percutian Sebab dia Bukit Tinggi Cantik-cantik Wah Nombor 1 Sabah Lagi Pulau Gohe Dulang Sabah Wah Ini lagi Keren Ini bro Air dia Jernih Sangat Boleh main Kayak Disitu kan Pulau Yang terletak Di Sampurna Sabah Nikmati Pemandangan ini Dari puncak Bukit Setinggi 300 meter Di pulau Ini Terbentuk Hasil Dari Aktiviti Gunung Berapi Berjuta Tahun Wah Cantiknya Air dia Dua color Hijau Dengan Biru Wah Luar Biasa Oke Itu saja Videonya Dari Pada Mix Yeo Channel Oke Daripada Mix Yeo Channel Kalian Boleh Tengok Langsung Link Ada Di Deskripsi Nanti Kalian Boleh Subscribe Juga Oke Gimana Menurut Anda Tempat Tempat Cantik Kan 10 Tempat Itu Aku Rasa Pun Aku Berapa Yang Pergi Tadi Pantai Senok Pantai Senok Sebab Melaka Tadi Pun Belum Pernah Pergi Walaupun Itu Tidak Jauh Dari Kuala Lumpur Melaka Pun Dekat Lepas Pahang Pun Dekat Tapi Belum Ada Waktu Lagi Insya Allah Nanti Kalau Masuk Lagi Ke Malaysia Aku Akan Jelajah Ataupun Terjah Tempat Menarik Dan Aku Akan Kongsikan Ke Teman Teman Semua Biar Kalian Boleh Tahu Tempat Menarik Dimana Aja Kita Buat Vlog Nanti Nantikan Insya Allah Semoga Pandemi Cepat Berlalu Agar Kita Bisa Keliling Ataupun Kita Bisa Travel Ketempat Yang Best Di Malaysia Jadi Kalian Nikmati Aja Tempat Dalam Negeri Dulu Baru Keluar Negeri Jadi Semoga Pandemi Cepat Belal So So Mungkin Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Reaction Kali Ini Jadi Terima Kasih Yang Sudah Klik Video Ini Dan Menonton Video Ini Sampai Habis So Itulah 10 Tempat Yang Menarik Di Malaysia Yang Wajib Anda Kunjungi Jika Anda Bercuti See you The next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye